kalau mengenai cerita pengalaman saya tuh kan katoliknya sejak lahir saya orangnya perhitungan jadi dompetnya calon jadi OMK di katolik nah itu kan dulu masa muda masih muda pak oh masih muda salam sahabat aku katolik semuanya selamat berjumpa kembali dengan channel aku katolik channel aku katolik kali ini akan kedatangan bintang tamu bintang tamu mengundang seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya menjadi seorang katolik nah ini bintang tamu ini masih muda cantik lagi dan punya youtube channel apa nama channelnya bu? Novandia oke nanti jangan lupa subscribe di channel Novandia oke sebelumnya silahkan perkenalkan diri ibu sebelumnya oh iya saya memanggil ibu karena tamu kita kali ini adalah seorang guru juga mengajar di SMK Grafika Bina Media silahkan bu halo semuanya sahabat aku katolik perkenalkan nama saya Nopa pandiangan saya adalah salah satu gurunya bapak ini saya mengajar di SMK Grafika Bina Media Medan jadi aku juga eh saya aku aku pasang juga aku geragi di sahabat aku katolik banyak pak subscribe-nya jadi agak geragi jadi aku juga punya akun youtube namanya Novandia jadi buat sahabat aku katolik boleh ya singgah di akun aku kalau boleh tahu sebelumnya ibu ini ngajar bidang studi apa oh kalau saya bidang studi matematika nah jadi kalau kalian mau belajar matematika hubungi ibu ini ya kalau cowok-cowok yang butuh keuangannya terjaga silahkan hubungi ibu jadi dompetnya calon calon pacar calon suami nanti saya yang ngatur oke nah kita langsung ke materi popo ya eee ibu kan katolik kan eee katolik dari kecil sejak lahir sejak lahir oke ceritakanlah pengalaman ibu yang menarik menjadi katolik sejak dari kecil oke nah kalau mengenai cerita pengalaman saya itu kan katoliknya sejak lahir saya tanya bapak mama saya kenapa saya katolik ya karena bapak mama katolik gitu ya kan tapi pengalaman yang saya alami itu semenjak saya kecil ya ikut sekolah minggu terus pas udah gak besar gitu masuk OMK nah di OMK itu saya banyak aktivitas lah kayak di tahun baru natal gitu kayak ikutin drama-drama jadi disitu banyak cowok-cowok keren iya di OMK nya kami itu banyak banget cowok-cowok keren cowok-cowok katolik kan keren-keren jadi makin semangat ngikut kalau misalkan pertemuan gitu-gitu sih yang paling enaknya kalau di OMK ikut-ikuti drama baru pande-pande bicara kenalan-kenalan cowok-cowok kenteng gitu terus makin kesini makin kesini ya makin menikmati makin nyaman di katolik bahkan mau nyari suami suaminya katolik gitu jadi dari dulu ibu aktif misalnya aktif di kegiatan gereja katolik ya iya jadi OMK di katolik nah itu kan dulu bu masa muda masih muda pak masih muda masih cantik setelah berjalan apakah masih enjoy menjadi seorang katolik masih dong terus kenapa kenapa ibu enjoy menjadi seorang katolik karena udah nyatu gitu ya udah dari kecil kan kita udah biasa disana dididik disana percaya kita juga kan udah disana jadi kalau kayak datang ke gereja lain gitu kayak merasa gak nyaman karena memang kan gak biasa udah sampai-sampai pun kalau bisa jodoh kita maunya katolik karena kita gak mau pindah gitu sih perasaannya pak oke kenapa ya jadi kan istilahnya sudah adalah kenyamanan disini terus pertanyaan berikutnya nah ini kalau masalah cowok wow wow ini yang pasti ditunggu-tunggu yeay nah sama-sama katolik banyak yang ini kan masih belum nikah oh banyak yang japri ya nanti nomornya ada di masing nah ini apa namanya masalah cowok selama ini selama anda mengenal cowok adakah yang berbeda dengan keimanan anda sebagai seorang katolik atau katolik semua ada yang berbeda pak ada yang berbeda jadi pas pacaran sama yang sebenarnya kan di awal itu kita pengennya maunya nanti pacarnya katolik tapi kebetulan hati jadi cinta sama yang non katolik tapi tetap kristen gitu kan terus kayak gereja gitu kadang jadi biarnya ke ini gak bisa gereja bareng karena gerejanya beda itu gak enaknya akhirnya cari yang katolik lagi gitu nah itu kenapa kok bisa putus sama yang apa karena dia tidak setia atau karena apa atau hanya karena imannya yang berbeda atau gimana sebenarnya karena satu karena ini ya gak gerejanya gak sama itu sebenarnya jadi pertimbangan di awal pacaran sampai nanti beberapa lama terus dia diajak katolik juga kayaknya susah gitu kan namanya cowok akhirnya lihat lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain ya akhirnya putus nah sekarang nih sekarang nih apakah sudah punya cowok pengganti ini lagi nunggu sahabat aku katolik jadi sekali lagi jangan lupa ya jangan lupa nanti subscribe dulu ke channelnya ibu ini baru nanti bisa kenal dikatin kita atau ada ini IG-nya ibu IG-nya ibu No Pandia juga No Pandia jadi IG-nya No Pandia terus channel Youtube-nya No Pandia No Pandia oke pertanyaan berikutnya ibu ya oke kalau dihadapkan pilihan dengan dua cowok satu katolik satu tidak katolik dan dua-duanya ini setia sama-sama gantengnya oh my god terus di mana yang ibu pilih katolik kenapa itu karena kan kita nyaman aku kan pak pengennya itu nikahnya sama orang katolik nah kalau misalkan ada pria katolik sama enggak katolik terus sifatnya sama baik bertanggung jawab dan kawan-kawannya yang lain ya aku pasti katolik pak jadi memang karena untuk mempertahankan iman ibu ya enggak kebayang sih pak menikah di suatu gereja yang enggak ada pastornya kan sedih kalau boleh tahu bagaimana cara ibu untuk mempertahankan kekatolikanmu kan biasanya itu kan pastilah ada gereja katolik kayak gininya terus gimana ya terus bagaimana cara mempertahankan diri ibu aku tetap katolik pertama sih ini pak karena pertama dari layar udah nyaman terus kalau di sekolah kan ada goda-godaan juga banyak teman-teman yang bukan katolik oh sering tergoda iya apalagi kuliah nih pak kuliah kan kita punya teman-teman gitu mereka gereja bareng kan kan kita juga pengen gereja bareng sama mereka tapi balik lagi kan masa sih gara-gara itu kita harus pindah gereja kan kita enggak nyaman gitu jadi perkuat ikuti organisasi sih pak kayak di gereja itu kan banyak kegiatan-kegiatan jadi kalau kita nyaman kita ikuti kegiatannya ya kita juga enggak akan berpikir ke gereja lain gitu nah selama masa pandemi ini kan kegiatan gereja kan itu gimana caranya ibu untuk mengatasi agar iman ibu tidak goyah sebenarnya goyah pak eh semuanya kan pas pandemi ini ada cowok ganteng kaya terus maaf ribu terus kayak mana tapi bukan katolik jangan caranya ibu untuk mempertahankan imanmu sebagai seorang katolik kalau mempertahankan iman sering-sering banyak referensi apa ya ya banyak-banyak memperdalam inilah pak memperdalam imannya doa gitu kan tapi kalau masalah cowok ganteng datang cowok kaya tapi bukan non-katolik kalau enggak cinta pak mau gimana dia ganteng dia ganteng oke kak liming hu liming hu oh liming nau katolik ya katolik iya pertanyaan berikutnya ini apa namanya ada enggak doamu istilahnya doa khususmu doa malam kek doa siang kek atau apa itu sebelum tidur kalau enggak pernah berdoa pasti berdoa pasti ada sih pak kalau misalkan paling sering sih sebenarnya bukan rutin tapi memang setiap malam kan mau tidur doa nah disitu aku selalu berdoa untuk keluarga terkhusus untuk jodoh gitu kan harapnya ya ada kriteria yang aku doakan salah satunya katolik gitu pokoknya harus mendapat calon suami katolik kalau bisa itu kan doa loh ini ini ada pertanyaan nih kalau bisa maksudnya apa ini apa maksudnya kalau bisa takutnya nanti ada banyak godaan di depan dan aku enggak kuat gitu kan pak jatuhnya jatuh cinta akhirnya dia bisa menggorengkan imanku gitu tapi tetap berdoa supaya apapun tantangannya tetap katolik gitu suaminya oke seumpamanya pacarmu nanti non katolik apakah kamu bersedia ketika dia bilang aku nanti mau jadi katolik gitu apakah kamu bersedia seperti itu atau gimana atau harus harus mutlak katolik atau enggak apa-apa deh kalau enggak katolik yang penting nanti dia mau ikut sama aku katolik atau gimana ini penting yang susah ini ngeri untuk para muda sekarang ini ayo pokoknya kalau untuk sekarang ini kan pak aku udah banyak pengalaman juga banyak mantan-mantan barisan para mantan jadi hati-hati hati-hati banyak mantannya tapi udah berpengalaman lebih bagus loh jadi melihat dari sana sih sekarang ini kalau mau pacaran itu mau dekat itu lebih keselek sih pak kalau misalkan dia enggak katolik kayaknya lebih baik menjaga batas biar enggak terjerumus jatuh cinta akhirnya jadi lebih memberi hati sama yang katolik-katolik pertanyaan terakhir ibu kan sebagai seorang guru di sekolah katolik kan ini bagaimana cara ibu menanamkan kekatolikan kepada siswa-siswa ibu ini mungkin tantangan bagi semua guru terutama yang katolik jadi pertanyaan ini kalau anda bisa menjawab tolong nanti dibawa jadi pertanyaan untuk ibu bagaimana caranya ibu menanamkan kekatolikan ke para siswa yang katolik ya pak atau menunjukkan kekatolikan ibu ke siswa lain yang menunjukkan pastinya itu yang paling utama itu harus tanda salib kalau berdoa kita kan kalau misalkan di kelas baru masuk kan kita berdoa harusnya kita tetap memang harus kan tanda salib kalau bisa juga salam maria pas di akhir pembelajaran jadi kita menunjukkan kita bagaimana orang yang katolik jadi mereka melihat oh iya abu ini katolik dari perilaku juga harus kita tunjukkan jangan kita bilang kita katolik tapi perilaku kita yang yang aneh-aneh jadi kita juga menjelekkan katolik oke nah sekarang nih untuk yang terakhir kalinya apa pesan ibu untuk sahabat aku katolik semua dengan mempertahankan iman katolikannya pesannya sama-sama berjuang untuk tetap beriman sama katolik karena kan sekali kamu katolik harus tetap katolik gitu apapun tantangannya tetap berjuang tetap katolik gitu oke jadi sekian tadi wawancara saya dengan ibu Nova Pandiangan ya iya Pandiangan pak Nova baru Pandiangan ya oke terima kasih ibu selamat berjumpa nanti lain waktu mungkin kita akan kolaps lagi jadi jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Nova Pandia dan sahabat aku katolik dan IG nya Nova Pandia Facebooknya Nova Pandia juga oke sampai jumpa Facebooknya Nova Pandia ya nanti di sama semua tapi enggak itu kan kalau orang mau berteman kan enggak dicuekin kan nanti kan enggak dong enggak dong orang katolik enggak kayak gitu oke sampai jumpa terima kasih ya 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 ya